Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kompok 3 akan menjelaskan mengenai video tutorial tentang running, urf chain, dan post processing Baik, inilah anggota kompok 3 dan urani dari Risa Muhammad Iqbal dan saya sendiri, Safira Fairis Bisna Baik, yang pertama adalah tahapan persiapan Tahapan persiapan dalam menginstal, kan pada video kelompok sebelumnya telah memberikan penjelasan tentang cara penginstalan dan building urf chain Nah, sekarang sebelum kita running, diputuhkan directory Directory yang namanya run underscore chain agar tidak overlapping Nah, kemudian setelah bikin directory ini, kita klik Kita hubungkan file-file ini melalui terminal Berikut tutorial Baik, ini bisa dilihat di build urf Kita bikin folder unchain Nah, kemudian di dalamnya, itu kita langsung buka terminal aja Kemudian kita klik, kita hubungkan file-file yang ada di sini Dari yang WPS Basku, plusntang fake Semua dari atap ini mengruppa Dilingkan aja semua file-file yang boleh di dalam folder run underscore chain nah ini bisa sudah semua baik, selanjutnya adalah proses running proses running ini hampir sama seperti WF pada umumnya, WF Airways dijalankan melalui domain wizard terlebih dahulu untuk memperoleh file map underscore m nah disini itu waktu dan tempat bisa disesuaikan dengan studi yang dikejadian yang diambil nah untuk tutorial pada kali ini mengambil studi kasus meletusnya Gunung Sinabung tanggal 18 Januari 2014 nah nanti hasil file map m nya itu file map m dan namelist dipindahkan ke folder tadi yang sudah dibuat yaitu folder run underscore jam nah berikut tutorial di ini untuk file untuk running domain wizard nya nah untuk koordinat gunung nya ini bisa kita search fault underscore emission untuk tahu lokasi precisenya gunung berapi yang ingin jadi pusat domain nah ini ada gunung Sinabung jadi pusatnya ini ini tinggal diketikkan di center ini nah kemudian untuk resolusi nya kita pakai 6 km 6 km untuk running wref jam pada studi kasus kali ini pada tutorial kali ini menggunakan satu domain saja nah karena menggunakan satu domain maka resolusi nya non-clear ini ini langsung baik kemudian ini tinggal menyesuaikan text editor nya aja ini disesuaikan sama tanggal kejadian tanggal awal data tanggal awal data terus tanggal akhir datanya ini history interval nya kita pakai 10 time step nya menurut 30 nah untuk iwi dan ism nya disamakan tadi 100 sama 100 kemudian sudah dipalibit lanjut ke proses ketiga proses ini seperti biasa kalau udah tiga-tiganya nanti akan dihasilkan nah ini file mat nah output file ini nantinya dipindahkan ke folder run underscore chain nah ini dipindahkan tadi yang output dari domain wizard itu yang let underscore n ini dipindahkan semua sama yang main width nya ke folder run underscore chain nah ini tinggal dipindah ke sini baik saya akan menjelaskan tentang tahapan running pada wheref chain jadi tahapan running pada wheref chain ini secara keseluruhan dibagi menjadi 4 tahapan yang pertama yaitu running real.txt di folder run underscore chain yang nanti file outputnya berupa wheref gradient score 1 dan file wheref input underscore 01 nah ini tahap pertama kemudian tahap keduanya adalah prep chain source rat wrf underscore film.x nah dari hasil running tahap kedua ini akan dihasilkan file-file berformat seperti yang ada pada tulisan ini .fm .bin .bin .bb .bin .gra .ctl ab .bin nah setelah itu tahap ketiga yaitu proses convert underscore emis.x nah ini hasil keluaran dari proses ini adalah wheref jamie underscore d01 dan wheref jamie go chart nah kemudian setelah proses ini selesai yang paling terakhir adalah tahap realx dan wherefx sama seperti saat kita merani pada wheref arw jadi nanti keluaran realx dan wherefx itu lupa file wheref out pada domain 1 dengan beberapa rentang waktu itu yang siap diolah melalui post processing arw post baik dari empat tahapan tadi untuk mempercepat proses running dan supaya running efisien dan mengurangi error kita menggunakan langsung empat script jadi untuk script yang awal atau tahap pertama adalah script runreal underscore init.sh nah dari sini kita tinggal mengubah kita tinggal menyesuaikan memulis input kita sama script pertama nah ini tinggal disesuaikan saja untuk tanggal bulan terus library pad jangan lupa disesuaikan dengan memulis input jangan lupa untuk parametrisasi ini juga ikut disesuaikan nah ini untuk library pad juga jangan lupa diarahkan ke libraries hdf 5 sama workpad nya ini kita arahkan ke lokasi directory run underscore jika udah script yang pertama tadi disimpan kemudian kita running di terminal dot list langsung kita klik script nya nah tunggu prosesnya berjalan untuk mengetahui apakah tahap ini sudah benar kita cek di rsl error seperti biasa kemudian jika memang prosesnya udah berjalan dengan benar maka akan ditemukan tulisan ini taksif complete real dm berarti proses ini telah berhasil setelah proses satu berhasil kita lanjut ke proses dua yaitu prep chain yang udah dijelaskan lanjut dari sini juga perlu disesuaikan untuk library pad nya ini tadi untuk file hdf linux nya kemudian workpad tadi yang run chain ini nah untuk emis pad ini disesuaikan sama directory saat building workfcham yang global emission nah itu disesuaikan dengan letak directory global emission nah ini kemudian jangan lupa untuk center lot center lat ini juga disesuaikan untuk didikasus yang diambil pada video ini kan gunung sinabung nah jadi untuk center lot dan lat ini menggunakan pusat gunung sinabung koordinat gunung sinabung nah kemudian untuk A underscore W sama A underscore N nya ini juga disesuaikan sama yang ada di manual input untuk resolusinya juga nah setelah itu yang perlu diperhatikan pada tahapan kedua ini yaitu volcano emission nah untuk use volcano nya karena kita mengambil studi kasus gunung berapi maka dipilih angka 1 untuk mengaktifkan kemudian untuk volcano index nya ini setiap gunung yang ada di dunia ini beda-beda volcano index nya nah cara tahunya dari melihat volt emission nah disini ada tertera index nya nah ini juga indeks untuk gunung sinabung nah ini tinggal diketikkan di volcano index nya sesuai sama yang ada di volt underscore emission kemudian ini adalah waktu dimulainya erupsi terjadi nah pada studi kasus gunung sinabung 18 januari 2014 erupsi dimulai tanggal 18 jam 7 jadi tinggal dituliskan 2000 tahun bulan tanggal dan jam selalu disini nanti juga disesuaikan nah jika emang udah sesuai semua udah benar-benar sesuai silahkan disimpan skrip tahap kedua ini nah kemudian tinggal di run dijalankan atau di execute seperti skrip tahap awal nah berikut adalah proses running prep jam yang sedang berjalan tunggu sampai proses ini selesai nah ini kalau proses dalam tahap ini berhasil ditandai dengan tulisan writing SPG nah ini ada tanda seperti ini berarti proses tahap dua ini udah berhasil oke kalau tahap dua udah berhasil kita lanjut ke nah ini tadi yang useful yang satu untuk nah kita lanjut ke tahap tiga yaitu convert and record and stupid langsung juga untuk ini disesuaikan dengan seperti yang ada di nameless input parameterisasi ini juga disesuaikan kalau udah benar dan udah sama semua baru nanti di save oh ya pada tahap tiga ini kan convert underscore and miss dot x nah ini ada script tambahan yaitu script champ untuk champ optionnya diisi 400 400 ini untuk kejadian Abu vulkanik lebih lengkapnya bisa dibaca di urs champ bisa cait nah setelah udah disamakan dan disesuaikan script nya sama dinamist nya maka disave kemudian kita running lagi di terminal kita execute script ketiga convert underscore n di answer tunggu hingga prosesnya selesai cara tahunya seperti biasa dilihat di rsl error nah jika udah ada tulisan emission conversion end of program nah ini per emission of subsel ini maka proses convert underscore m x telah berhasil nah setelah itu setelah tahap pertama kedua dan ketiga berhasil kita lanjut ke tahap akhir yaitu tahap rx dan rrx ini merupakan tahap akhir ini tinggal disesuaikan saja sama seperti script-script yang sebelumnya script tahap 1, 2, dan 3 nah ini tinggal disesuaikan parameterisasinya juga nah ini ada penjelasan di bawahnya jadi kan tahap keempat tadi kan terdiri dari real.x sama whatup.x nah itu seharusnya kan di running secara terpisah tapi bisa dijadikan satu dalam satu script ini untuk mempercepat proses setelah script-nya sudah sesuai di save kemudian di running di terminal sama seperti tahap-tahap sebelumnya dot slash run nah kemudian untuk proses running WRF seperti yang kita tahu memang prosesnya cukup lama nah apalagi untuk penelitian kali ini dengan time step 30 di klik otomatis 30 menit jadinya prosesnya ini memakan waktu yang script-lama nah untuk mengetahui prosesnya ini kita klik tail RSL out kita tahu proses yang sedang berjalan latarannya tahap 4 ini nah ini dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk menyelesaikan proses nah kemudian jika proses running WRF sudah berhasil maka akan ada tulisan success complete WRF nah ini menandakan proses tahap 4 sudah berjalan dengan baik nah selanjutnya output dari file WRF yaitu file WRF alt ini sebanyak ini siap untuk di post proses processing di ARW post jadi sekarang ke ARW post kemudian diklik name list ARW post nah untuk name list ARW post disesuaikan dengan tanggal kejadian kemudian ini domainnya nama domain prosesnya hampir sama seperti saat kemarin post processing hasil rambingan gak set ARW nah setelah namelist input nya namelist ARW post nya di edit kemudian masuk ke terminal ke terminal dengan direktornya ARW post untuk menghubungkan file keluaran WFS tadi yang dilakukan underscore untuk melinkan file bisa dilihat nah ini file portal yang ada di directory run underscore chain yang akan di setelah namelist namelist ARW post tadi udah diedit dan di script sekarang tinggal di extrude tak yang di nah ini prosesnya kutu beberapa waktu nah kalau proses post-processing ARW post telah berhasil, maka akan ada tulisan successful completion of ARW post nah ini berarti theta.ctl standard yet untuk disisualisasikan alamat aplikasi nah disini dicoba langsung untuk buka hasil file.ctl keluaran ARW nah untuk nah untuk variable yang ditampilkan pada focus study kasus ini dari hasil running vrf chain yaitu vh underscore 1 sampai vh underscore 10 vh adalah vulcanic as atau jadi vulcanic nah dari 1 sampai 10 ini maksudnya adalah maksudnya adalah ukurannya semakin besar angkanya ini maka ukuran partikelnya semakin kecil nah ini fokus kita akan menampilkan full channel ash dari angka 9 dan 10 nah ini dipilih saat kejadian erupsinya tanggal 18 Januari 14 saat jam 8 depisi setelah jam 7 nah ini terlihat ada subaran abu vulkanis di sekitar gunung cinabung nah kemudian beralih beralih ke tadi kan jam 8 sekarang jam 9 nah ini terlihat kebaran debu vulkanisnya ini mengarah ke arah selatan dan barat daya kemudian di jam setengah 10 juga makin ke arah pelatan dan barat daya kemudian 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 Selamat menikmati